Jangan turuti bujukan setan Banyak yang sudah bilang Jelas-jelas tidak baik Bila jelas-jelas bikin masalah Masih juga dimakan Maka kalau anda lihat dalam Al-Quran Allah bilang disitu Makan kalian Hal yang lebih baik kata Allah Tapi ingat ayo terusannya Jangan ikuti syaitan Jadi abis omong makan Allah teruskan ayat tadi dengan apa? Dengan jangan ikuti langkah-langkah syaitan Maka di dalam makanan-makanan yang kita ada itu Ada iblis yang berkumpul disana Untuk menggoda kita Kalau kata dia makanan sehat Kalau kata dia makanan tidak sehat Ada iblis yang siap menggoda manusia disitu Itu sebabnya Jauh Ziawakim Allah menyebutkan Bahwa Salah satu penyebab Lemahnya iman seseorang Dari lima sebab itu Adalah terlalu banyaknya makan